Dolly Manurung pembacok personel TNI Babak Belur usai dijemput puluhan pria berambut cepat. Dolly Manurung, Babak Belur dihajar oleh puluhan di rumahnya yang berada di Jalan Orde Baru, Kecamatan Medan Barat. Penganiayaan tersebut diduga rentetan dari kasus pembacokan terhadap personel TNI ad bernama Prada Deviadi yang bertugas di Batalion 100 PS. Menurut Lucy, salah seorang tetangganya, Dolly dijemput oleh puluhan orang ke rumahnya, Pada Minggu, 4 Agustus 2024, sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat, ada sekitar 20 orang yang datang, pakaian hitam semuanya potongan rambut cepat. Nyari rumah Dolly Manurung, kata Lucy kepada Tribun Medan, Senin, 5 Agustus 2024. Katanya, saat itu puluhan orang ini langsung mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah Dolly. Tak lama, terdengar suara teriakan dari dalam rumah tersebut. Dengar suara teriakan, seperti orang minta tolong dari dalam itu, sebutnya. Lucy menjelaskan, kemudian Dolly pun langsung digiring keluar dari dalam rumah dengan kondisi babak belur. Sudah lebam-lebam pas dibawa, tapi nggak tahu dibawa kemana naik mobil. Sampai sekarang nggak tahu keberadaannya di mana, rumahnya juga kosong, ucapnya. Sebelumnya, Kodam I Bukit Barisan menyatakan, usai penyerangan dan penganiayaan Prada Deviadi, prajurit Batalion Infanteri 108 orang lainnya, personel TNI menjemput paksa Dolly Manurung, salah satu terduga pelaku. Dolly dijemput paksa dari kediamannya di kawasan Jalan Orde Baru, Kecamatan Medan Barat. Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Rico Siagian mengatakan, usai dijemput paksa, Dolly diserahkan ke Pol Restabes Medan. Ia betul, dijemput TNI. Setelah kejadian, beberapa identitas pelaku sudah diketahui dan satu orang pelaku sudah diamankan dari rumah yang bersangkutan. Sedangkan pelaku dua yege lain sedang dilakukan pengejaran oleh Pol Restabes dan TNI, kata Kolonel Rico, Senin 5 Agustus 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.